Intro Assalamualaikum saudara kabar siak kembali hadir menyajikan beragam informasi menarik dan mengawali kabar siak kali ini kami mengucapkan selamat hari ulang tahun kebupaten siak ke-21 Bersama saya Cahya Ichi inilah kabar siak selengkapnya Intro Saudara mengingat peringatan hari jadi kabupaten siak ke-21 tahun 2020 masih dalam masa pandemi covid-19 sejumlah acara dilakukan secara sederhana Mengingat dengan pandemi covid ini kita terpaksa semua kegiatan ini kan mengikuti protokol kesehatan Sehingga pelaksanaan peringatan hari ulang tahun kabupaten siak ini dilaksanakan secara virtual Artinya ada yang di DPRD, ada yang di Siak Life Room, dan ada yang di ruang seringit ya, gubernuran Nah ada pak gubernur sana sama tokoh-tokoh masyarakat Riau di Pekan Baru Terus DPRD di hidung DPRD dengan tokoh masyarakat siak Terus Pemda dan Prokopimda di Siak Life Room Nah nanti malam, malamnya itu, Senin-Seninnya itu, nanti ada santunan terhadap anak yatim dan zikir bersama di rumah kediaman PJS Bupati Paginya kan itu kegiatannya, Sunat Masal dan Donor Darah Nanti malamnya langsung? Malamnya ya, zikir Ya, meski dengan kondisi pandemi COVID-19 ini, kita tetap melaksanakan peringatan hari jadi Kabupaten Siak ke-21 ini Dengan mempedomani ya, COVID ini, protokol COVID, bukan berarti kita lupa dengan jasa-jasa daripada pendiri Kabupaten Orang-orang yang berjasa dari Kabupaten Siak ini, tetapi bukan demikian Kita tetap ingat, namun kita melaksanakannya sesuai dengan protokol kesehatan Dalam rangka menyambut hari jadi Kabupaten Siak ke-21, pemerintah daerah Kabupaten Siak menggelar ziarah ketiga makam pahlawan Yakni makam Raja Kecik, makam Tengku Buang Asmara dan makam Koto Tinggi Saudara, dalam rangka memperingati hari jadi Kabupaten Siak yang ke-21 tahun 2020 Pejabat Sementara Bupati Siak Indra Agus Lukman dan juga Sekretaris Daerah Kabupaten Siak Arvan Usman Asisten Tiga Jamaludin dan juga Kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak Melakukan kegiatan ziarah ke makam pahlawan Siak Yang dimulai dengan menziarahi makam Raja Kecik di Buantan Besar Dilanjutkan dengan ke makam Tengku Buang Asmara di Mempura Serta kompleks makam Koto Tinggi di depan Istana Siak Penjabat Bupati Siak Indra Agus Lukman mengatakan Serangkaian kegiatan ziarah makam ini tentunya bertujuan Untuk mendoakan sekaligus mengenang dan menghargai jasa-jasa pahlawan Yang telah berbuat banyak untuk bangsa dan negara Kita biasanya kita makam apa diarah makam dulu Nah kita terpaksa hari ini karena besok sudah masuk ke Ziarah masih ada besok pagi setelah satunya ke Makam Sari Kasim 12 yang ke-12 Nah baru kita lanjut dengan Kita donor darah dengan kitan masal Baru kita paripurna setelah paripurna nanti diisi juga dengan kegiatan zikir secara virtual Ini kawan-kawan tolong bantu juga dari Siak TV biar kita tahu semua Nah insya Allah setelah zikir secara virtual karena pembatasan covid sekarang Baru kita nyantungi beberapa orang anak yatim yang Yang pasti kita jangan lupakan sejarah Lupakan jasa-jasa orang tua kita Tidak hanya untuk Siak tetapi untuk Indonesia kalau kerajaan Siak Itu yang harus kita ini lagi bahwa mudah-mudahan ke depan dengan kita ingat Jasa-jasa para pahlawan kita Kita akan selalu berhati-hati Dan menjalankan yang namanya pembangunan itu selalu Dari sejarah beliau juga kita bisa belajar Tim Liputan mengabarkan Saudara bertepatan pada 12 Oktober dalam rangkaian Pemperingati Hari Jadi Kabupaten Siak ke-21 Kegiatan di hari istimewa ini diawali dengan menziarahi Makam Pahlawan Nasional Sultan Syarif Kasim II Di Kompleks Masjid Sabudin Siak bersama Forkopimda Siak Bertempat di Makam Sultan Syarif Kasim II Bertempat di Makam Sultan Syarif Kasim II Kompleks Masjid Sabudin Siak PJS Bupati Siak Indra Agus Lukman beserta unsur Forkopimda Sekda Siak, para asisten, staf ahli dan juga kepala OPD di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak Melakukan ziarah dan doa bersama di Makam Pahlawan Nasional asal Kabupaten Siak Hal ini dalam rangka memperingati Hari Jadi Kabupaten Siak yang ke-21 tahun 2020 Adapun dalam kegiatan ziarah makam diisi dengan zikir dan doa bersama Digelar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan COVID-19 Mengedepankan pemakaian masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak Usai menggelar zikir dan doa bersama di Makam Pahlawan Sultan Syarif Kasim II Kegiatan pun dilanjutkan dengan melihat langsung pelaksanaan bakti sosial sunatan masal Dan donor darah bersama PMI Siak di Gedung Tengku Mahratus Siak Tim Liputan mengabarkan Pada rapat paripurna sempena hari jadi Kabupaten Siak ke-21 Yang dipimpin langsung Ketua DPRD Kabupaten Siak Azmi Dan beliau mengatakan bahwa perlu adanya terobosan-terobosan baru Demi terwujudnya Kabupaten Siak yang lebih maju dan mandiri Saudara, rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Siak Sempena hari jadi yang ke-21 Kabupaten Siak tahun 2020 Dipimpin secara langsung oleh Ketua DPRD Haji Azmi Dihadiri anggota DPRD, PJS Bupati Siak Dan pejabat di lingkungan pemerintah daerah Kabupaten Siak Toko agama, toko masyarakat, ketua lembaga adat Melayu Perwakilan partai politik, serta tokoh pendiri Kabupaten Siak Disaksikan melalui video conference di Balai Serinjit Pekanbaru Bersama Sekretaris Daerah Provinsi Riau Peringatan hari jadi yang ke-21 Kabupaten Siak tahun ini Tamu undangan yang hadir dibatasi Mengingat masih masa pandemi COVID-19 Apalagi angka pasien terkonfirmasi COVID-19 di Kabupaten Siak Masih cukup tinggi Dalam sambutannya Ketua DPRD mengukapkan bahwa Sempena hari jadi yang ke-21 Kabupaten Siak tahun ini Mengusung tema bersama tingkatkan kinerja Menuju Siak Maju dan Mandiri Sesuai dengan tema tersebut Perlu adanya terobosan-terobosan baru Mengoptimalkan potensi yang ada Demi terwujudnya Kabupaten Siak Maju dan Sejahtera Selain itu Ketua DPRD Kabupaten Siak Mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh tokoh Pendiri Kabupaten Siak dan tokoh pembangunan yang telah berjuang Dari proses pembentukan Kabupaten Siak hingga saat ini Reporter Maisaro, Kameramen Fahmi, Tim Liputan mengabarkan Saudara mengisi rangkaian peringatan hari jadi Kabupaten Siak ke-21 Pemerintah Kabupaten Siak menggelar kegiatan Bakti Sosial Sunatan Masal Bagi anak kurang mampu serta kegiatan donor darah Saudara, usai melakukan ziarah kemakam pahlawan Sultan Syarif Qasim II PJS Bupati Siak bersama dengan rombongan Meninjau pelaksanaan Bakti Sosial Sunatan Masal Yang digelar di Gedung Tengkumah Ratu Siak Sunatan Masal ini diwakili oleh 11 anak dari Kecamatan Siak dan Mempura Sementara untuk daerah lainnya digelar di Kecamatan masing-masing Jadi yang hari ini lanjutan dari yang kemarin Insya Allah kita digerayakan dengan yang namunya Sunat Masal Sunat Masal itu nanti perwakilan yang sini Mempura dengan ini Tapi ketika kerja di Puskesmas nanti Kecamatan yang lain juga ikut Bakti Sosial dalam rangka hari jadi Kabupaten Siak ke-21 ini Kemudian dilanjutkan dengan kegiatan donor darah bersama PMI Kabupaten Siak Dilaksanakan di panggung Siak bermada Ketua Palang Merah Indonesia Kabupaten Siak Dr. Fauzi Asni mengatakan Kegiatan donor darah sebagai salah satu upaya membantu PMI Kabupaten Siak Dalam menyediakan stok darah Meskipun masa pandemi COVID-19 saat ini Namun kebutuhan akan stok darah harus tetap terpenuhi Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi informasi buat kita semua adalah Maka milan ke-21 Kabupaten Siak PMI Kabupaten Siak Membuat rangkaian kegiatan acara untuk menguriakan Jadi rangkaian ini memang lebih sederhana pada tahun ini Jadi kami menyambut himbawan daripada panitia Panitia hari ulang tahun Kabupaten Siak Yang ini mengadakan kegiatan khusus kalau untuk PMI Dipusatkan di Petas Siak bermada ini Sementara OPD lain bergerak di tempat yang masing-masing Hari ini kami untuk seluruh masyarakat Berarti siapapun boleh Kemudian dari seluruh Ya katakanlah pegawai, honor Semuanya bisa bergabung untuk mendarmakan Darahnya untuk kepentingan masyarakat Jadi satu tetes itu terlalu berharga bagi kita semua Sementara untuk di kecematan lain Mungkin kita tidak membuat Itu mungkin nanti kegiatan-kegiatan ini bergabung pada kegiatan yang diundang Ada setiap kegiatan yang di tiap masyarakat Selalu mengundang kita jadi terfokus di situ saja Reporter Aisyah, Kameramen Syahmi Jul mengabarkan Saudara sempena hari jadi Kabupaten Siak ke-21 Pejabat sementara Bupati Siak Indra Agus Lukman Ikuti rapat paripurna DPRD di ruang bandar kantor Bupati Siak secara virtual Saudara sempena hari jadi Kabupaten Siak ke-21 PJS Bupati Siak Dr. Indra Agus Lukman Hadiri rapat paripurna DPRD Kebupaten Siak secara virtual Bertempat di ruang bandar kantor Bupati Siak Bersama Sedda Siak Daterandes Saji Arvan Usman MSI Asisten 3 Sedda Kebupaten Siak Daterandes Saji Jamaluddin Kapolres Siak AKBP Dodi Ferdinand Sanjaya Serta Dandim 0303 Bengkalis Letkol Lizardo Gumai Kajari Siak Aliansa dan sejumlah pimpinan OPD Di lingkungan pemerintah Kabupaten Siak Dalam sambutannya PJS Bupati Siak Dr. Indra Agus Lukman Mengatakan bahwa pertambahan usia 21 tahun ini Dipandang sebagai usia yang matang untuk dapat lebih mandiri Dalam menghadapi berbagai tantangan dan permasalahan kedepannya Sebagai usia yang didalamnya terdapat harapan masyarakat Menjadi bagian dalam rentak pembangunan yang terus digesah Demi terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera Terbentuk melalui Undang-Undang No. 53 tahun 1999 Saat ini Kabupaten Siak telah berkembang menjadi 14 kecamatan, 9 kelurahan dan 122 kampung Beliau juga mengucapkan terima kasih kepada tokoh Yang telah berjasa mendirikan Kabupaten Siak Juga penghargaan kepada para pemimpin Kabupaten Siak terdahulu Sehingga Siak dapat terus maju Bahkan mengalahkan kemajuan daerah lainnya di Provinsi Riau Usia 21 tahun tentunya dipandang sebagai usia yang matang Untuk mendapat lebih mandiri Dalam menghadapi berbagai permasalahan dan pertantangan ke depan Sebagai usia yang didalamnya berkepelab berbagai harapan masyarakat Untuk dapat diambil bagian dalam rentak dan gerak pembangunan Yang terus digesak dari waktu ke waktu Demi terwujudnya Kabupaten Siak yang maju dan sejahtera Kabupaten yang terbentuk melalui Undang-Undang No. 53 tahun 1999 Pada tanggal 12 Oktober 1999 Merupakan pemekaran dari Kabupaten Kalis Dengan luas wilayah 8.556,09 km persegi Jahulunya terdiri dari 3 kecamatan Dengan jumlah penduduk lebih kurang 200 ribu jiwa Saat ini berkembang menjadi 14 kecamatan 9 kelurahan dan 122 kampung Dengan jumlah penduduk yang pada semester tahun ini Mencapai 400.332.584 juta Tim Liputan RPK dan Siak Televisi mengabarkan Perkenalkan ini damat Untuk menghadapi virus COVID-19 Damar selalu keluar rumah menggunakan masker Apes Damar pakai masker Virus COVID-19 merupakan musuh bersama yang patut kita cegah Dan Damar telah menyadari akan hal itu Sehingga dalam melakukan kegiatannya sehari-hari Damar selalu menerapkan protokol kesehatan Yang berlaku untuk menghadapi normal baru Atau yang biasa kita sebut dengan new normal Selain menggunakan masker Damar juga tidak lupa cuci tangan sebelum memasuki ruangan Ketika memasuki ruangan Damar membuka pintu dengan tangan Eits tidak boleh Tapi bukalah pintu dengan menyikunya Ya benar Bersalaman ketika bertemu teman Oh oh Hindari untuk bersalaman dengan teman Dan jangan lupa Untuk melakukan Social Distancing Damar sudah siap dalam menghadapi new normal Bagaimana dengan kamu? Jagalah kesehatan diri anda sendiri Dan juga keluarga anda Dengan menerapkan protokol kesehatan Oke? Enci-enci dan perempuan Nggak nonton siap DVD handphone? Nggak tahu jawabnya macam mana? Buka aplikasi Play Store Ketik Google di kolom pencarian Pilih aplikasi Google Tekan tombol install Dah itu tunggu sampai instalasinya selesai Dan buka aplikasi Google Pilih menu nonton gratis Dah itu pilih menu Siap TV Siaran Siap TV dapat ditonton dimanapun bergadu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Penjabat sementara Bupati Siap Serahkan secara simbolis Piagam penghargaan Bupati Siap Kepada OPD dan masyarakat berprestasi Usai mengikuti rapat paripurna Sempenah hari jadi Kabupaten Siap ke-21 PJS Bupati Siap Indra Agus Lukman Menyerahkan secara simbolis Piagam penghargaan Bupati Siap Piagam penghargaan tersebut Diberikan kepada Dinas PU Tata Ruang, Perumahan Rakyat, dan Kawasan Permukiman Kabupaten Siap Dinas Pariwisata, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Siap Untuk kategori Kelurahan Terbaik Lomba BBRG Dinas Pertanian Kabupaten Siap Untuk kategori Penyuluh Pertanian Lapangan PNS dan Non-PNS Berprestasi Kelompok Tani, Gapoktan, serta Balai Penyuluhan Berprestasi Selain itu, Piagam penghargaan Bupati Siap Juga diberikan kepada Kantor Kementerian Agama Provinsi Riau Untuk KUA Kecematan Kandis Kategori Kantor Urusan Agama Teladan Dan Kepala Kantor Urusan Agama Berprestasi Tingkat Provinsi Riau Selanjutnya, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kebupaten Siap Kategori Lomba Perpustakaan Kampung Lomba Bercerita, Lomba Pustaka Terbaik Dan Lomba Perpustakaan Sekolah Tingkat Provinsi Riau Tahun 2020 Serta Dinas Kesehatan Kabupaten Siap Kategori Lomba Posyandu Tingkat Kabupaten Siap Tahun 2020 Tim Liputan RPK dan Siap Televisi mengabarkan Pusat rapat paripurna Sempena hari jadi Kabupaten Siap ke-21 Ketua DPRD Kabupaten Siap melantik persatuan Istri-istri Wakil Rakyat atau Gatriwara Diharapkan keberadaan Gatriwara dapat mensupport kinerja Wakil Rakyat Pelantikan Gatriwara atau istri-istri Wakil Rakyat Periode 2019-2024 oleh Ketua DPRD Kabupaten Siap Asmi Berlangsung di Gedung Panglima Jimbam Ada pun Ketua Umum Gatriwara Kabupaten Siap Adalah Endang Kurnita yang merupakan istri Ketua DPRD Kabupaten Siap Gatriwara adalah wadah berhimpunnya Istri-istri Wakil Rakyat Kabupaten Siap Dalam rangka mendukung kegiatan suami yang bertugas sebagai anggota dewan Menurut Ketua DPRD Kabupaten Siap Bahwa anggota DPRD dalam menjalankan tugas Perlu adanya dukungan dan motivasi dari istri-istrinya Sehingga perlu dibentuk organisasi Gatriwara Ada pun program kerja Gatriwara Kabupaten Siap Saat ini masih bergerak di bidang sosial Serta memberikan dukungan kepada suami Dalam menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat Yang disampaikan tadi sama MC ya Ada di bidang sosial, ekonomi Tetapi yang lebih ke sosial kami Misalnya seperti intern saja Untuk saat ini ya Misalnya ada keluarga dari Bapak-bapaknya atau ibu-ibunya Misalnya Nah paling lain cuma mengunjungi gitu Seperti itu aja Kalau untuk keluar-keluar belum ada Apalagi karena corona ini kan Jadi belum ada kegiatan yang sifatnya keluar lah gitu Ini masih yang bagian intern saja kami laksanakan Nah itu aja Untuk mendukung Daripada kerja wakil rakyat itu Seperti apa Bapak-bapaknya Intinya kami mendukung Bapak-bapaknya ya Istilahnya Mendukung ke Menyokong Memberi motivasi Mungkin Supaya Kegiatan-kegiatan mereka bisa terlaksana dengan baik Kemudian intinya Disini Dalam menjalankan tugas mereka tentu Kalau tidak semua bisa kami ikuti ya kan Misalnya dukungan moralnya aja Ataupun Nasehat atau apa-apa Paling itu aja Ada dukungan istrinya yang lebih Kalau misalnya saya misalnya kan Jarang juga ikut-ikut Kalau apa Misalnya kan Paling cuma dukungan Supaya Bisa bekerja dengan baik Jangan kesehatan dan segala banyak Diharapkan Dengan adanya persatuan Istri-istri Wakil rakyat yang telah dilantik ini Para wakil rakyat Lebih semangat dalam menjalankan tugas Dan kewajibannya Sehingga permasalahan masyarakat Dapat teratasi dengan cepat Maisyaro Pahmi Mengabarkan Pejabat sementara Bupati Siak Indra Agus Lukman Menyampaikan pelaksanaan Pembangunan di Kabupaten Siak Telah menghasilkan capaian indikator makro Maupun mikro yang mengembirakan Termasuk tingkat capaian IPM Yang telah mencapai level tinggi Tingkat kemiskinan Hingga tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Siak masih berada Di bawah rata-rata provinsi Demikian pula pertumbuhan ekonomi Kabupaten Siak yang berangsur bangkit Pelaksanaan pembangunan di Kabupaten Siak Telah menghasilkan capaian-capaian indikator makro Maupun mikro yang mengembirakan Capaian indeks pembangunan manusia Atau IPM Kabupaten Siak Tahun 2019 Mencapai level tinggi Menurut UNDP Yaitu pada angka 74,04 Meningkat 0,34 persen Dari tahun 2018 Dengan pencapai level tinggi tersebut Menunjukkan bahwa indikator pendidikan Kesehatan dan daya unik masyarakat kelas dari Angka ini menjadikan kabupaten Siak Menempati posisi ketiga Se-provinsi real Untuk tingkat kemiskinan Meskipun kita dihadapi oleh Kesehatan perekonomian Tingkat kemiskinan Kabupaten Siak Telah terjadi Di bawah rata-rata Tingkat kemiskinan provinsi real Yaitu 5,03 persen Pada tahun 2019 Dibanding tahun 2018 Sebesar 5,44 persen Masih di bawah Angka kemiskinan provinsi real Sebesar 7,08 persen Demikian juga Pada tingkat pengangguran terbuka Kabupaten Siak Berada di bawah rata-rata provinsi Yaitu pada angka 4,33 persen Pada tahun 2019 Berpuluh aktif Dibandingkan tahun 2018 Sebesar 4,13 persen Untuk pertumbuhan ekonomi Dan ekonomi Kabupaten Siak Berangsur-angsur bangkit Setelah mendapatkan tekanan Akibat merosotnya Komoditi JPU di 3 tahun terakhir Sempanah hari jadi Kabupaten Siak ke-21 Bejabat sementara Bupati Siak Indra Agus Lukman Menyebutkan Sejumlah penghargaan Diterima pemerintah Kabupaten Siak Sepanjang tahun 2019-2020 Sinti tuan-tuan dan puan-puan yang berbahagia Selain hal-hal yang disampaikan di atas Juga kami mengucapkan Terima kasih dan penghargaan Yang sebegini-gininya Kepada seluruh pimpinan BPD Perangkat negara Setelah masyarakat Siak Yang telah mengharumkan Nama Kabupaten Siak Dengan prestasi-prepasi Yang telah mereka dapatkan Selain itu Juga berbagi penghargaan Yang diterima oleh pemerintah Kabupaten Siak Pada tahun 2019-2019 Di antaranya sebagai berikut Pertama Penghargaan Piala Adikura Kategori Kota Kecil Keempat kalinya Dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Keputangan Diserahkan di Jakarta Pada tanggal 4 Januari 2019 Kedua Penghargaan Rencana Adikya Karya Martaf Yoda Untuk kategori Pembina Pembina 2019 dan 2022 ini Menjadi Penghargaan Bagi kita Untuk masa yang akan datang Saudara sejumlah anggota DPRD Kabupaten Siak Menyampaikan ucapan Selamat Hari Jadi Ke-21 Kabupaten Siak Seperti apa tanggapannya berikut Kita simak wawancara eksklusif Tim Liputan di lapangan Sempanah Hari Jadi Keputangan Siak Yang ke-21 ini Kami berharap Tetap Semangat Dalam langkah Mengisi pembangunan Di Keputangan Siak Dan melaksanakan Hal-hal tugas-tugas Untuk dalam langkah Memajukan Keputangan Siak Sebagai amanah Dari Para pendiri-pendiri Keputangan Siak Jadi dengan sekarang ini Kita hanya sekedar Melanjutkan pembangunan Dalam langkah Menghargai dan menghormati Apa yang telah diperjuangkan Bagi para pendahulu Pendiri Kabupaten Siak Dan suatu harapan Dengan suasana COVID-19 ini Kita tetap semangat Dalam langkah Meningkatkan Kenerja kita Di dalam Melaksanakan Tugas Di bidang masing-masing Walaupun dalam suasana COVID-19 ini Memang tetap semangat Dengan Melaksanakan Ketentuan Pelaksanaan Protokol COVID-19 Yang telah ditetapkan Melalui peraturan daerah Yang telah dikasih kemarin Yang pertama Kita tetap Mengucapkan selamat Tahun Ke-21 Keputangan Siak Terus semoga Keputangan Siak Lebih maju lagi Daripada Sebenarnya Kalau Bapak melihat Pak di desa-desa Mungkin Pak Pembangunan apa Yang memang Belum dirasakan oleh Masyarakat Saya rasa Kalau untuk sempurna Tapi Pemerintah daerah Setiap Setiap Tahunya Memangkan Kegiatan-kegiatan Pembangunan Masyarakat Baik Pembangunan Infrastruktur Dan lain-lain Tadi kan kita juga Mendengar Bidato Eji Bupati Siak Jadi banyak Berhasilan-keberhasilan Yang Kirai oleh Bupati Siak Bersama Masyarakatnya Tadi sudah banyak Juga disampaikan oleh beliau Kita sama-sama Mendengar Mudah-mudahan Ini bisa Bertahan Dan Bisa terkelas Kita Masyarakat Ya harapan kita Tentunya Siak Lebih matang lagi Matang lagi Tentunya bisa Mesejahterakan Masyarakatnya Dan Pembangunan Bisa berkelanjutan Dan juga Saya kaitkan dengan Pembangunan Yang akan datang Kini Dan Pemimpin Yang bisa Melanjutkan Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dalam Acara Tania Kabupaten Siak yang Terima kasih Semoga Semoga Kabupaten Siak ini Lebih Degasa Lebih berkembang Lebih berjaya Dan Mampu Menaikan Ekonomi Masyarakat Dalam Masa COVID-19 Ini Tentu kita Diuji Oleh COVID-19 Ini Kita berharap Masyarakat Kabupaten Siak Tetap Semangat Tetap Memiliki Semangat Untuk Berdikari Semangat Untuk Berjuang Dan Insyaallah COVID-19 Dapat Kita Lalui Bersama Dan Ucapan Yang Terbaik Untuk Kabupaten Siak Insyaallah Kabupaten Siak Tetap Menjadi Kabupaten Yang Mandiri Kabupaten Yang Mampu Bersaing Dengan Kabupaten Kabupaten Yang Lain Dan Menciptakan Generasi Generasi Muda Yang Menjadi Penurus Di Kabupaten Siak Baik Bersaing Dalam Nasional Ataupun Internasional Cara Kelembagaan DPRD Kabupaten Siak Khususnya Praksi PD Perjuangan Mengucapkan Hari Jadi Hari Ulang Tahun Kabupaten Siak Yang Ke 21 Nah Beberapa Hal Capaian Yang Telah Diraih Oleh Kabupaten Siak Salah Satunya ITP Juga Beberapa Penghargaan Yang Telah Didapat Oleh Dari Bupati Bupati Sebelumnya Sampai Dengan Saat Ini Nah Untuk Itu Kedepan Bahwa Kabupaten Siak Ini Terus Berbenah Walaupun Di Posisi Atau Di Zaman COVID-19 Ini Tentu Semua Harus Optimis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tetap Bersemangat Untuk Besok Ketua DPRD Kemudian Kami Mengharapkan Kedepan Bahwa Dalam Suasada Pilkada Sekarang Ini Memang Yang Kami Mengharapkan Siapapun Nanti Bupati Tetap Harus Menteri Dan Ibu Wakil Ketua Dan Menjadi Kebupaten Yang Layak Menjadi Contoh Di Kebupaten Yang Ibu Sial Sudara Informasi Tadi Menutup Jumpa Kita Dalam Kabar Siak Kali Ini Saya Cahaya Ici Beserta Kerabat Kerja Yang Bertugas Berterima Kasih Atas Kebersamaan Anda Tetap Jaga Kesehatan Dan Patuhi Protokol Kesehatan COVID-19 Selamat Hari Jadi Kabupaten Siak Kedua Puluh Bersama Tingkatkan Kinerja Untuk Siak Lebih Maju Dan Mandiri Sampai Jumpa Dan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai